Pembiayaan lewat utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia dan swasta diperkirakan bahasa akan terus terjadi. Ketergantungan terhadap utang luar negeri dipastikan terus meningkat seiring tingginya kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur. Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur telah mendorong perbankan untuk mencari pendanaan dari utang luar negeri. Akhir tahun lalu, tiga bank BUMN juga telah mendapat pinjaman dari Bank Pembangunan Tiongkok senilai 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 39 triliun rupiah. Direktur utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya perbankan mencari utang luar negeri tidak bisa dihindari karena minimnya dana yang tersedia diperbankan. Saat ini kapasitas perbankan Indonesia untuk memberikan kredit tinggal tersisa sekitar 500 triliun rupiah dan tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang mencapai 5.500 triliun rupiah dalam lima tahun ke depan. Kondisi likuiditas perbankan itu sudah sangat ketat di Indonesia. Cash flow-nya itu sudah tidak banyak lagi. Mungkin ada sekitar 400, maksimal 500 triliun. Padahal kalau kita lihat kebutuhan lima tahun ke depan saja RPJMN kan 5.500-nya. Jadi gap-nya itu besar sekali. Memang banyak langkah yang kita bisa lakukan. Kita bisa dapatkan itu dari capital market lokal, kita bisa dapat itu dari capital market luar negeri, atau kita bisa dapat juga dari pinjaman luar negeri. Nah salah satu kenapa kita ingin bawa pinjaman dari Cina ini. Sebenarnya untuk bisa membuat room perbankan bisa kasih kredit untuk pengembangan industri di Indonesia itu jadi lebih besar. Selain minimnya dana, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edy Susetyo mengatakan Indonesia juga tidak memiliki bank yang bisa membiayai infrastruktur yang butuh dana jangka panjang. Kita kalau saya memandang, namanya China Development Bank. Development Bank itu memang dia salah satu tugasnya adalah memberikan pembiayaan dana jangka panjang. Dan kalau cuma 3 miliar US dollar itu sangat kecil sekali bagi ukuran mereka, repotnya adalah kita nggak punya lembaga yang setara di Indonesia, Seperti lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia, atau katakanlah ini new pabindo-nya lah. Kalau dulu kita masih punya bank pembangunan Indonesia yang bisa memberikan tenor jangka panjang. Akibatnya adalah mismatch. Selain menambah likuiditas di perbankan, upaya BUMN untuk meminjam dana dari Tiongkok senilai 3 miliar dolar Amerika juga terbukti menambah devisa dan bisa menjaga stabilitas rupiah yang sangat bergejolak pada akhir tahun lalu. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Dede, TV One mengabarkan.